Nama Nikita Mirjani memang tidak pernah lepas dari sorotan, dikenal sebagai artis sensasional, ada-ada saja tingkah Nikita Mirjani yang bikin elus dada. Baru-baru ini Bunda Korla pun ikut menjadi korban Nikita Mirjani. Segala aib Bunda Korla dikuliti oleh Nikita Mirjani tanpa terkecuali. Sebelum Bunda Korla, Ivan Gunawan hingga Maharani Kemala juga ikut menjadi bahan-gibahan Nikita Mirjani. Hobi membongkar aib orang ternyata aib Nikita Mirjani juga pernah dikuliti Kiki The Potters. Sebagai mantan kekasih, Kiki The Potters banyak tahu soal Nikita Mirjani. Bak geram dengan sikap Nikita Mirjani yang selalu mencari masalah, Kiki The Potters pun ikut buka suara. Dikutip dari akun Instagram Lambe Gossip pada minggu 29 Januari 2023, Kiki The Potters membongkar tabiat Nikita Mirjani. Ia menyebut bahwa Nikita Mirjani masih mengganggu dirinya saat hendak menikah. Sampai saat saya mau menikah juga, saya udah pilih pendamping juga. Saya tetap saja digangguin ujar Kiki. Bukan itu saja Kiki The Potters mengungkapkan bahwa Nikita Mirjani mengirimkan DM dan memfitnah dirinya penyuka sesama jenis. Istri saya di DM, bilang kalau saya ini penyuka sesama jenis, ungkap Kiki The Potters. Sampai sekarang masih ada buktinya, lanjutnya. Kiki The Potters juga menyebut bahwa Nikita Mirjani adalah sosok yang tak suka melihat orang lain bahagia. Apa masih cinta sama kamu, tanya sosok yang berbicara dengan Kiki The Potters. Gak mungkin sih, dia susah aja ngelihat orang senang, jelasnya. Dan baru-baru ini Nikita Mirjani diketahui telah berdamai dengan Bunda Korla. Sudah koar-koar kulitir khasnya Bunda Korla dan Nikita Mirjani pun pilih jalan damai. Alasan damai karena Bunda Korla yang meminta maaf terlebih dahulu. Nikita Mirjani menganggap permintaan maaf dari Bunda Korla. Nikita Mirjani juga mengaku bahwa sebenarnya ia berencana bertemu dengan Ivan Gunawan dan Maharani Kemala. Namun dirinya tak bisa hadir lantaran ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi yang perang kalian, netizen sama netizen. Kalau disini saya sudah tidak ada perang, sekarang aja Kak Fitri, Kak Igun, terus Sandi, Maharani itu mereka lagi ketemu seharusnya ada gue. Tapi karena gue baru selesai ngurusin loli di London jadi gak bisa ikut tuh. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!